Intro Hai semua, di video ini aku bakal ngebahas bagaimana cara nyatuin subjek dan background dengan menggunakan aplikasi BeastArt Oke, dan langsung saja kita buka aplikasi BeastArt Nah, disini aku sudah menyiapkan sebuah background yang aku sudah edit sebelumnya, yaitu aku crop menjadi 4 banding 5 Dan aku menghilangkan pohon menggunakan clone tool Kemudian aku memberikan efek lens blur supaya salah olah efek bokeh, karena nantinya kita akan memfokuskan pada subjeknya Oke, mari kita mulai ke topiknya Kemudian kita masuk ke menu add photo, atau tambahkan foto Lalu tambahkan fotomu yang akan diedit Aku menemukan foto ini di situs unspace.com Kemudian kita scale up, dan letakkan kira-kira seperti ini Setelah itu, kita akan menghapus pada bagian backgroundnya Jadi, kita masuk ke icon eraser Dan pilih person, supaya ini menghapus secara otomatis pada bagian orangnya Tapi, disini aku masih mempunyai bagian-bagian yang masih belum rapi Sebaiknya, aku menghapus secara manual saja, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Oke, jadi kita klik eraser Kemudian disini aku hanya menaikkan hardness menjadi sekitar 95 Dan hapuslah pada bagian background secara hati-hati saja Terima kasih telah menonton! Dan jika sudah selesai, klik centang Langkah berikutnya, kita akan nyatuhin cahaya dan warna pada subject Jadi, kita masuk ke menu adjust Disini, aku menaikkan brightness menjadi plus 10, supaya terlihat sedikit cerah Kemudian aku ingin menambahkan sedikit kontras menjadi plus 10 juga Dan lompat ke saturasi Disini aku ingin menambahkan saturasi menjadi plus 50, supaya warnanya lebih keluar Lalu, aku ingin menaikkan hal likes atau sorotan cahaya menjadi plus 30 Kemudian untuk shadow atau bayangan menjadi sekitar min 20 Dan yang terakhir, aku ingin menambahkan temperatur menjadi plus 50, supaya warnanya kekuning-kuningan atau kepanas-panasan, sama dengan backgroundnya Klik centang jika menurutmu sudah selesai Langkah berikutnya, aku ingin menambahkan efek cahaya matahari Jadi, kita masuk ke menu add photo atau tambahkan foto Kemudian tambahkan cahaya matahari seperti ini Kamu bisa mencarinya di google dengan keyword sunlight png Pada gambar ini, backgroundnya hitam Jadi, kita ubah blendingnya dari normal menjadi screen Lalu, aku ingin menambahkan efek cahaya matahari di bagian sini Sebagai arah datangnya cahaya matahari Klik centang jika sudah selesai Langkah berikutnya, kita ingin membuat efek highlights dan shadow Jadi, kita masuk ke menu draw atau gambar Lalu, pilih draw Arah datangnya cahaya matahari dari kiri Jadi, aku ingin menambahkan efek highlights di bagian sini Oke, jadi kita ubah warnanya Di sini, aku menggunakan color picker Jadi, kita arahkan di bagian highlights yang paling cerah Di sini Kemudian, klik icon layer Untuk layer pertama, kita ubah blendingnya dari normal menjadi add Dan kemudian, kita juga ubah kuasnya Di sini, aku menggunakan kuas yang keras Untuk size, kalian bebas mengubahnya Kemudian, aku mengatur opacity menjadi sekitar 15% Dan aku juga menurunkan hardness menjadi 1% Kemudian, aktifkan zoomability Dan klik set Oke, mari kita gambar efek highlights pada bagian pinggir Lengkungan Dan di bagian manapun Salah olah, ini terkena cahaya matahari Kamu bisa menggunakan eraser untuk memperhalus Di sini, aku menggunakan settingan yang sama seperti brush Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk di bagian highlights, jadi perbedaannya seperti ini Jika menurutmu terlalu terang, di sini kamu bisa menurunkan opacity Aku menurunkannya menjadi sekitar 90% Oke, langkah berikutnya kita akan membuat efek bayangan atau shadow Arah datangnya matahari di sebelah kiri Jadi, kita akan membuat efek bayangan di bagian kanan subject Nah, kita masuk ke layer Kemudian kita buat layer kosong baru Dan kita ubah blendingnya menjadi overlay Jangan lupa kita ubah warnanya Untuk bayangan kita wajib gunakan hitam Dan marilah kita membuat efek bayangan pada bagian-bagian tertentu Dan kita gunakan settingan brush sama seperti sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, untuk di bagian bayangan, jadi perbedaannya seperti ini Dan jika menurutmu sudah selesai, klik centang Dan langkah terakhir, kamu bisa simpan foto ini ke galeri Atau jika perlu, kamu bisa mengeditnya lagi menggunakan aplikasi Adobe Lightroom Sebagai sentuhan terakhir Di sini aku melakukan simple adjustment Yaitu pada bagian cahaya, warna, dan efek Dan jadi hasilnya seperti ini Oke, jadi begitulah cara aku nyatuin subject dan background Dengan menggunakan aplikasi PeaceArt Jadi, sekian dulu videonya Terima kasih banyak udah nonton Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like Jangan lupa follow instagramku And see you again in the next video Terima kasih telah menonton!